Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya, Arman Surenkraha pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang Chrome OS yaitu sebuah operating system dari Google dan biasanya ini, Chrome OS ini dijalankan di Chromebook dan bentuk manusianya seperti laptop biasa dan ini berbasis dari game to Linux dan dikembangkan oleh Google ini softwarenya open source lalu dikembangkan oleh Google dan menjadi Chrome OS ini dan biasanya sih, Chrome OS ini nama laptopnya namanya Chromebook dan seperti ini, gambaran dari Chromebook yang diinstal dari Chrome OS menggunakan Chrome OS dan tampilannya itu seperti Android yang diciptakan oleh Google juga ada Google Calendar Gmail, Doc, Slide, Sheet, Kit, Youtube, Play Movie, Google Duo untuk meeting ada Play Game, Play Book untuk mencari buku atau kita ingin membeli buku secara rasmi ada Google Map juga ada Google Drive untuk menyimpan data biasanya sih free-nya itu 15GB ada juga dibekali oleh dengan kamera dan kameranya sih cukup biasanya memegapixel yang cukup untuk memfoto tugas-tugas ada juga kalkulator tentunya ada Google Photo Google Earth ada Google Hangout ada layaran apabila kita ingin menanyakan pertanyaan yang seputar apa Chromebook ini ada juga setting dan ini tuh seperti Android yang berjalan di perangkat komputer atau laptop dan disini fitur yang ditawarkan yaitu sebuah kemudahan kemudahan menggunakan Chromebook ini seperti ini gambaran manusia dari Chromebook dan drive reading button biasanya sih disini ada tombol on off ada tombol volume up and down dan untuk pengoperasian layarnya sudah touchscreen itu sih yang memudahkan dibandingkan laptop biasa di harga 3-5 juta ini seperti HP tentu saja long battery life bisa sampai 12 jam sekali mengisi daya dan tergantung sih dari kualitas baterainya dan berapa lama sudah dipakai dan bisa juga digunakan secara offline apalagi online tentu saja lebih mudah lagi terutama di aplikasi atau software dari Google dan tadi sudah touchscreen sebagai kursornya lebih mudah bisa juga menggunakan keyboard apabila kita ingat bisa juga menggunakan kursor ini dan bisa saja simple setupnya mudah sekali digunakan dan disini ada USB Type-C untuk charger disini ada lubang 3,5 mm untuk headset dan disini untuk memory apabila ini menambah kapasitas memory dan disini untuk tombol on off kalau sebelah sana biasanya ada tombol up and down ini ada keyboard ada touchpad ada kamera disini atau biasanya disini dan disini ada speaker dan tentu saja fitur yang diunggulkan dari Chrome OS ini karena dia berbasis dari Linux ya tentu saja terhindar dari virus dibandingkan dengan Windows yang banyak sekali pemakainya Linux ini atau Chrome OS ini sangat jarang virus dan tentu saja aplikasi yang ada disini itu bisa dikontrol dari admin jadi bisa juga di blockir Youtubenya atau dikasih apa yang tidak bisa di download dari Play Store dan bisa juga mencegah dari malware kemarin saya sudah bahas malware ransomware itu sebuah virus yang mengunci semua data file seperti gambar dokumen lain-lainnya dan kita diminta sebuah terpulisan dana dan terus saja menawarkan antivirus dari terbebas dari virus dan semua file-nya akan aman dan ada juga fitur family link itu bisa unlock atau lock pana yang akan dikontrol lalu juga google translate dan semua itu bisa dikontrol melalui aplikasi yang didownload di google playstore ini gambaran ketika kita menggunakan chromebook untuk belajar atau bekerja ada juga google assistant tentunya karena ini dari google ada juga smartphone nya jadi kita bisa mengontrol chromebook ini dari handphone android dan terus saja karena tidak banyak aplikasi yang bisa dijalankan di chrome OS ini ya bootingnya cepat jadi bisa fokus untuk kerja dan ini bisa dilipat 30 derajat bisa di tablet maupun laptop dan tentu saja chromebook ini hanya dijual melalui nitra google chromebook ini dan banyak sekali nitranya yang sebagai provider nya kita bisa milih dari azure dari asus yang sesuai dengan budget futa yang tentu saja sudah di install chromebook chromebook chromeOS ada Dell juga ada HP ada Samsung dan ada Lenovo tentu saja harga yang lebih mahal lebih banyak fitur yang ditawarkan untuk di marketplace di topopedia ini harganya mulai dari 3,7 menggunakan Intel Celeron M3350 dengan ROM 4G sudah cukup apabila digunakan untuk kegiatan mengetik dokumen atau mengirim email online atau tidak membutuhkan VGA untuk rendering dan setelah saja apabila anda ingin menginstall chromeOS ini di perangkat PC anda yang lama bisa saja tinggal dicari chromeOS ISO dan tinggal dimasukkan ke flash disk menggunakan balena elcher dan kita install di PC lama kita apabila ingin menggunakan PC lama atau lama dan kita bisa menikmati semua fasilitas yang ditawarkan disini kemudahan untuk belajar dan bekerja dan cukup sekian berbagi info dari saya semoga bermanfaat apabila ada pertanyaan atau yang ingin diiskusikan silahkan tulis di kolom komentar dan silahkan subscribe apabila ikuti topik selanjutnya cukup dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati